Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Wengdeh Don Teyan Salam Kebajikan Pagi ini Kita memperingati momentum Hari Guru Nasional Tahun 2022 Secara serentak di seluruh Indonesia Pertama Kami menyampaikan terima kasih Dan apresiasi Atas jasa besar Yang diberikan para guru Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Terpujilah wahai engkau ibu Bapak guru Namamu akan selalu hidup Dalam sanubariku Kedua Kami menyampaikan permohonan maaf Jika ikhtiar kami Dalam Memberikan pengabdian Kepada Bapak Ibu Sekalian Belum optimal Dalam memberikan layanan Terbaik Bagi para pahlawan Tanpa tanda jasa Benar Bahwa Hari Guru Nasional Adalah bentuk Rekognisi Namun Kami juga berkomitmen Untuk terus Berupaya Agar para guru Terus mendapat Afirmasi Sebab Kita semua tahu Bahwa guru adalah Profesi mulia Kata Cerdik Cendikia Jika orang tua Memberikan Asupan nutrisi Untuk jasadnya Maka guru Yang memberikan Gizi Dan ruh Spirit Dan jiwanya Dedikasi guru Tiada batas Bahkan Ketika pandemi COVID-19 Melanda Guru dituntut Tetap Melaksanakan Tugas Amanat Dipundak Untuk terus Berinovasi Mendidik bangsa Sebagaimana Hari Guru Nasional Tahun ini Dalam konteks Itu Saya ingin Menyampaikan Beberapa pesan Pertama Terus menjadi Pribadi Pembelajar Sebab Mengajar pun Bagian dari Belajar Saat guru Mengajar Para hakikatnya Dia juga Sedang Belajar Kedua Setelah Dua tahun Pandemi COVID-19 Saat ini Kita memasuki Masa Learning Recovery Pemulihan Proses Pembelajaran Ini Mengkondisikan Guru Untuk Terus Berinovasi Dan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi Paradigma Belajar Dan Mengajar Perlu Merespon Dengan Trend Kekinian Ada Proses Transformasi Digital Ada Big Data Atau Mahadata Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan Meta Force Meta Human Robotik Dan Lainnya Yang Hadir Di ruang-ruang Kelas Siswa Generasi Z Dan Generasi Alpha Ketiga Terus Memperkuat Moderasi Beragama Dan Sukseskan Tahun Toleransi Jadikan Agama Sebagai Sumber Inspirasi Untuk Memuliakan Harkat Kemanusiaan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Toleran Dan Anti Kekerasan Hormati Keragaman Budaya Dan Segala Bentuk Perbedaan Jauhi Politisasi Agama Hindari Perpecahan Terlebih Dengan Membawa Ajaran Agama Hadirkan Agama Sebagai Rahmat Bagi Semesta Kempat Kementerian Agama Berkomitmen Untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Dan Kesejahteraan Guru Kementerian Agama Memperjuangkan Adanya Skema Baru Seperti Penambahan Kuota Pendidikan Profesi Guru Atau PPG Melalui Jalur Pembiayaan LDPD Melalui Jalur Pembiayaan LDP Alhamdulillah Tahun ini Ada Penambahan Signifikan Mencapai 11.200 Kuota PPG Kami berkomitmen Agar Jumlah ini Terus Bertambah Di tahun Tahun Mendatang Upaya Peningkatan Kompetensi Kami lakukan Juga Dengan Memberi Biasiswa Pendidikan Serta Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Atau Diklat Bagi Para Guru Kementerian Agama Telah Bermitra Dengan Bank Dunia Dalam Peningkatan Kompetensi Melalui Program Madrasa Reform Dan Target Totalnya Menjangkau Lebih 300.000 Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Seluruh Indonesia Terkait Peningkatan Kesejahteraan Kami Perjuangkan Pemenuhan Tunjangan Profesi Guru Pemberian Insantif Guru Pengangkatan P3K Atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penataan Dan Pedistribusian Guru Serta Program Strategis Lainnya Tentunya Pemenuhan Tersebut Harus Juga Diparengi Dengan Aspek Kualitas Guru Kemikian Guru Engkau Bagi Pelita Dalam Kegelapan Engkau Laksana Embun Penyejuk Dalam Kehausan Engkau Patriot Pahlawan Bangsa Tanpa Tanda Jasa Selamat Hari Guru Nasional Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menteri Agama Republik Indonesia Yaakud Khalil Qawmas